Halo semuanya, balik lagi dengan Ejilya disini dan di video ini aku mau share ke teman-teman semuanya tentang fitur AI pada Adobe Photoshop fitur AI pada Adobe Photoshop ini bernama Jendal Native Feel AI dan sebenarnya udah dirilis dari tahun lalu dan banyak teman-teman desain teman-teman fotografer yang sudah menggunakan fitur AI ini jadi teman-teman bisa mengedit foto atau image dengan cara hanya mengetikkan prom atau perintah teman-teman bisa ganti background teman-teman bisa hapus objek teman-teman juga bisa mengganti objek atau menambahkan objek-objek di image teman-teman hanya dengan mengetikkan perintah nah caranya teman-teman download Adobe Photoshop minimal 2023 ke atas baru teman-teman bisa menggunakan fitur AI dari Adobe Photoshop ini dan tentu saja harus menggunakan koneksi internet baru bisa menggunakan fitur ini gak usah lama lagi langsung aja kita ke tutorialnya oke aku akan menganggap teman-teman udah punya Adobe Photoshop minimal 2023 ke atas baru bisa menggunakan fitur Generative Feel AI pada Adobe Photoshop ini bagi teman-teman yang belum punya Adobe Photoshop teman-teman bisa download di www.adop.com atau teman-teman ke Google aja terus search aja Adobe Photoshop dan teman-teman bisa download dari situ dan belakang kanan tentunya ya kemudian ini aku buka dan ini adalah image yang mau aku edit hari ini dan di bawah sini udah ada toolbar Generative Feel AI nah teman-teman bisa memunculkan toolbar ini ataupun meng-hide toolbar ini dengan cara ketik titik 3 lalu teman-teman bisa hide toolbar dan kalau misalnya toolbarnya udah hilang atau teman-teman gak ketemu toolbarnya teman-teman bisa mengaktifkan kembali di window lalu teman-teman search contextual toolbar misalnya tiba-tiba hilang mana nih Generative Feel AI toolbarnya nah teman-teman bisa klik window contextual toolbar lalu klik titik 3 lagi teman-teman bisa pin pin toolbar ini biar posisinya tetap pada posisi yang sama gak geser-geser lalu teman-teman bisa reset reset toolbar posisinya bisa kembali ke posisi awal waktu pertama-tama posisi toolbar ini lalu kemudian aku mau edit foto ini jadi di bagian pohon ini kan masih pohon orange ya teman-teman ya jadi pohon orange ini mau aku ganti menjadi pohon sakura misalnya sebenarnya teman-teman bisa hapus juga si objeknya tapi hari ini aku mau ganti jadi pohon sakura jadi aku klik lasso tool kemudian aku block pohonnya lalu kemudian setelah di block tinggal ketikan aja objek apa yang akan diganti misalnya sakura berarti ketik aja sakura gitu ya nah ini kepencet sorry jadi langsung kita ketikan aja disini ya teman-teman ya kita ketik apa yang objek apa yang bakal diganti dan kita ketik sakura lalu kita langsung generate aja nah dalam proses generate teman-teman bisa lihat disini ada tip jadi ada cara menggunakan generative field AI ini jadi teman-teman bisa baca dan bisa praktekkan langsung ya teman-teman ini kita tunggu sampai prosesnya ini selesai ya sampai di bagian ini full oke langsung kegantung teman-teman ya langsung jadi pohon sakura dan teman-teman bisa lihat sendiri AC nya benar-benar gila smooth banget gak kelihatan ada kayak batasan-batasan atau gak kelihatan patah-patah atau bengkok-bengkok ya benar-benar hasilnya tuh smooth banget ya teman-teman keren banget sih oke selanjutnya kalian bisa juga menghapus objek kali ini aku mau menghapus pohon sakura yang udah aku ganti tadi jadi caranya tinggal klik lasetul block lalu kemudian di bagian sini kita kosongkan lalu kita generate dan kita tunggu aja sampai proses generate selesai dan seperti biasa di bagian proses generating ini ada tip ada cara-cara menggunakan fitur generatif field AI ini jadi kalian bisa baca-baca dan kemudian kalian bisa praktekkan kita tunggu sampai selesai memang agak proses oke udah selesai udah hilang ya udah gak ada pohonnya sama sekali secepat itu sesimpel itu menggunakan fitur generatif field AI dari Adobe Photoshop wow nah sekarang kita mau memperbesar image gambar ya jadi kita biasanya kan memperbesar biasa suka gambarnya suka gak proportional ya bentuknya nah kita coba pakai generate field AI ini jadi kita pakai tool crop lalu kita tinggal perbesar sesuai dengan yang kita inginkan area nya gitu loh ya jadi tinggal kita atur-atur aja lalu kemudian kita mau select yang bagian putih-putihnya kita klik selective tool kita block bagian putih-putihnya kita klik yang bagian tengah atas ini biar selective tool nya bisa diduplikasi jadi kita block kita select atau kita block itu bagian atas sama bawah ingat ya pakai tool selective tool lalu kemudian kita ke bagian toolbar kita kosongkan aja lalu kemudian langsung aja kita generate dan kita tunggu sampai proses generate nya selesai dan langsung menyesuaikan sama gambarnya jadi ukurannya seperti yang kita atur tadi tetapi untuk gambar yang di dalamnya dia langsung bisa menyesuaikan gitu loh satu kali klik aja udah jadi seperti ini gambarnya sesuai ukuran yang kita mau tetapi fotonya langsung menyesuaikan gitu di sekitarnya nah ini kita mau tambahin gunung kali ya disini jadi kita langsung block aja kita mau tambahin gunung disini nah langsung kita ketikan aja misalnya disini mountain sebenarnya kalian bisa pakai bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris ya dia memahami berbagai macam bahasa jadi tenang aja kalian bisa pakai bahasa Indonesia bahasa Inggris tapi kalau bahasa Inggris dia lebih detail gitu loh nah kita tunggu sampai prosesnya selesai oke ini udah jadi dan biasanya di Adobe Photoshop menampilkan beberapa gambar jadi ada tiga gambar yang bisa kalian pilih jadi ini adalah contoh gunungnya sebenarnya kalian bisa block lebih gede kalau kalian mau gunung yang lebih besar ya tapi ini aku pengen yang gunung seperti ini saja ya yang agak kecil gitu loh kemudian di bawah sini saya mau rencana tambahin sungai atau pantai ya jadi kita block juga di bagian yang mau kita ganti gambarnya kita block aja kayak gitu kemudian langsung kita ketikan misalnya aku mau misalnya beach gitu ya jadi langsung aja kita generate dan kita tunggu nanti yang di bagian block itu akan berganti sesuai dengan kata kunci yang kita ketikan oke jadi ini udah muncul jadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan yang diinginkan ya nah kemudian ini di bagian sini aku mau nambahin semacam waterfall atau air terjun jadi aku ketik disini waterfall kemudian aku generate nah ini langsung kelihatan waterfallnya jadi kita bisa pilih-pilih jadi kita tinggal next-next aja kalau mau waterfall yang seperti apa tapi kayaknya ini lucu ya buat taruh disini terus selanjutnya aku mau nambahin semacam castle atau rumah disini eh malah muncul apa ini alat pemangkas rumput gak gak aku mau taruh rumah jadi house aja terus kita generate langsung nah di rumahnya seperti ini tinggal kita pilih-pilih aja yang mana yang mau kita taruh di image kayaknya ini bagus deh kemudian di atas sini aku mau buat matahari jadi kayaknya kebesaran ini agak kecil jadi aku mau buat matahari disini kayaknya ini ukurannya udah lumayan pas jadi langsung kita ketikan aja di toolbar toolbar atau textbox istilahnya kita ketikin aja sun s-u-n terus kita generate nah ini udah jadi dan ini adalah sun kita disini kita bisa pilih-pilih mau yang agak tersembunyi dibalik awan atau yang seperti ini jadi kita atur-atur saja kita kita mau edit seperti apa bahkan kalau misalnya ada edit-edit foto orang gitu kalian bisa ganti-ganti kayak baju gitu sepatu gitu dan ini bener-bener seru banget dengan menggunakan generatif feel AI ini keren nah ini hasilnya jadi sebelah kanan ini adalah foto sebelum aku edit dan sebelah kiri adalah foto setelah aku edit dan hasilnya foto image-nya lebih besar kemudian ada rumah ada matahari ada air terjunnya dengan kualitas yang super soft super smooth dan kelihatan natural banget kelihatan kayak image asli gak kelihatan di edit dengan cara hanya mengetikan keyword di toolbar generate langsung jadi seperti ini ya hasilnya sangat cepat dan juga kualitasnya sangat baik seperti ini wow hebat ya generatif feel AI dari Adobe Photoshop ini ya teman-teman bisa coba di rumah ngerti ya Adobe Photoshop minimal 2023 ke atas nah bagaimana menurut teman-teman caranya lebih praktis hemat waktu dan hemat tenaga juga kan aku yakin siapapun bisa menggunakan fitur dari Adobe Photoshop ini yang penting teman-teman udah punya Adobe Photoshop dulu minimal 2023 ke atas dan punya koneksi internet dan teman-teman bisa otak atik di rumah bisa coba-coba untuk image image yang lain atau foto-foto yang lain teman-teman bisa juga mengganti background saya pengen background luar negeri terus sama foto teman-teman gitu so gitu aja tutorial hari ini dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai seperti biasa jangan lupa subscribe like comment share ke social media yang kalian punya dan ya sampai jumpa di video yang selanjutnya bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax